. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jawa Barat. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK menangkap Bupati Bogor, Ade Yassin, dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Benar? Tadi malam sampai pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat, ujar pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada Kompas.com, Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Ali mengatakan, operasi tangkap tangan itu dilakukan sejak Selasa, tanggal 26 April tahun 2022, malam hingga Rabu pagi. Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan swap, ucap Ali. KPK, lanjut Ali, masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dalam waktu 1 tanda kali 24 jam. KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud. Perkembangannya akan disampaikan lebih lanjut, ujar dia. Dikutip dari laman bayangkari.or.id, Ade Yassin, yang lahir pada tanggal 29 Mei tahun 1968 ini merupakan istri dari seorang polisi. Ia menikah dengan Aib Tuhay Anwar Permadi yang bertugas di Polres Bogor. Pasangan ini dikaruniai dua orang anak. Sebelum terjun ke dunia politik, Ade Yassin berprofesi sebagai pengacara yang membela masyarakat tidak mampu dan termarginalkan selama 11 tahun. Ade terjun ke dunia politik tahun 2008 melalui Partai Persatuan Pembangunan PPP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!